Halo Halo guys kali ini kita akan mereview Hotel Salamah yang berada di Kediri tepatnya di jalan Semeru nah Hotel Salamah ini depannya pembengsin guys di Kediri Coba lihat nih cukup besar juga ini hotel ini murah guys kalau kita cuma satu orang tanpa hasil itu 150 nah ini musholanya Coba kita lihat musholanya ya guys tuh kita lihat tuh ada sajadahnya ada mengenanya tinggal kita apa ini laki-laki perempuan ini tinggal pakai aja ada sarungnya juga ini kamar mandinya guys tuh dilarang kencing sembarangan guys ini cuma tempat berwudu guys Oke kita lanjutkan sekarang kita lihat-lihat yuk ini dari depannya Oke kita masuk nah disini tempat check-in dan check-outnya guys kalau membayar di sini ini ada dua lantai ini disini ada dua lantai kita lihat dari depan nih nih di dalamnya ini ya guys jadi ada terasnya di tengahnya ini tidak ada kolam renangnya guys namanya juga kita akan cari yang murah guys buat istirahat yang pentingnya aman guys Coba kita lihat-lihat lagi yes nah ini ya tidak tidak besar banget gitu guys tidak besar banget sekarang kita ini ada di dalam check-in check-in check-outnya guys tuh harga-harganya ada yang kalau dua orang Hai tuh sekitar 250 guys ada yang versi murahnya tapi tidak pakai AC tuh paling 200-an itu untuk dua orang nah ini tempat check-innya sekarang kita coba lihat dari lantai dua guys kita lewat tangga udah usah pakai lip masa dua lantai aja harus pakai lip cukup kita pakai tangga aja sudah cukup ini nah ini kita lihat ini nuansanya ini kursi-kursinya ini kursi kayu guys kursi-kursinya kursi-kursinya kursi kayu coba kita lihat dari atas kita tidak bisa lihat pemandangan dari keluar guys tidak bisa lihat menajari kita cuma bisa lihat pemandangan dalam aja tuh lihat kamar-kamarnya kita lihat tv 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 tv-nya di sini masih tv tabung di sini ada AC-nya juga coba lihat guys cukup bagus juga ini coba lihat tempat tidurnya bagus-bagus guys Hai misalnya berjalan ke Gediri bingung cari hotel yang murah ya bisa aja kesini guys Hai murah ini kan ada yang 150 itu kalau enggak perlu cuma tim bisa tidur enak ya 150 cukup lah kita pakai AC-nya ini coba lihat ini kamar-kamarnya ini yang lantai dua ini kita lihat cukup enak juga anginnya di sini sepoi-sepoi guys di lemarinya TV-nya masih tabung semua di sini guys paling kalau zaman sekarang itu paling kita nggak lihat TV guys dia lihat TV tabung tapi lihat TV HP guys nah ini yang dua ranjang lihat dua ranjang cukup mewah juga kalau lihat tempat tidurnya yang yang penting kan nyaman guys itu ada TV tabungnya ini lemarinya ini tetap tempat cuci buka ini jedingnya jeding besoknya kamar mandinya lihat nih WC-nya ini WC duduk kalau yang ber-ac ini ya sekitar biar 170 170.000 guys ini sudah ada showernya juga guys diwisah nyaman kalau mandi guys tapi ini tidak ada air pemandian air hangat nih saya guys coba kita lihat-lihat lagi guys samping siapa tahu ada hal yang menarik lagi yang unik di sini kalau santai-santai enak juga guys istirahat sambil ngopi di sini guys Isis nah ini kita putar-putar aja guys kita lihat-lihat kan kita kalau melihat-lihat di hotel tuh cuma di review dalam kamarnya aja Coba kita lihat luar kamarnya guys luar kamarnya secara mendetail biar kita nanti ndak bentuknya gimana ya ternyata yang dilihat aslinya beda biar kita dapat secara real ini dari lantai dua guys nah itu ini kamarnya yang sebelah-sebelahnya guys ada satu yang ambilnya besar sekali guys satu ambil besar guys semua TV-nya masih tabung guys kalau kita bingung mencari tempat yang nyaman cuma punya uang 150 bisa di sini nanti kita cuma dapat snack guys bukan dapat nasi minuman enggak kita cuma dapat snack roti dua kalau pagi jam 8 itu sama kopi atau enggak teh kalau pagi-pagi ini sampai pojok ini ini kalau kamarnya dapat yang pinggir misalnya mau yang dipinggir itu nanti bisa kita lihat pemandangan dari jendela ini guys nah ini pemandangan dari jendelanya lihat bisa lihat itu sampingnya pom bensin lihat-lihat orang ngisi bensin sahabat tahu ada yang menarik lihat guys kita bisa lihat dari atas lantai dua ini kalau kita dapat kamar yang minta kamar yang di samping yang dekat pinggir jalan yang lantai dua oke guys kita lanjut lagi ini nanti kita lihat-lihat lagi di sekitarnya guys kita mau turun turun ke lantai yang pertama guys kita lihat tempatnya itu sama saja sebenarnya semuanya itu cuma bedanya nanti yang membedakan itu tarif harganya kalau harganya yang lebih lebih mahal nanti tempatnya ada AC nya benarnya sama aja tv-nya ya agak besar itu bisa bernya dua nih kalau kita lihat dari lantai pojok atas ini begini pemandangannya banyak juga kamarnya yang beberapa ya enggak sempat ngitung saya malusah ngitung yang penting lihat-lihat aja ini kalau kita pingin yang kesini pinggung cari hotel yang murah yang mana yang kesini aja yang misalnya di kediri kota ya kediri bukan kota jalan tohonnya ini di kota disini kan strategis kalau tempat-tempat sekolah juga banyak disini juga tempat-tempat nah ini kita sekarang berada di yang 150-an guys hari ini yang 150-an tuh ada AC nya tapi AC nya enggak berfungsi guys kita masuk nah lumayan ambilnya juga besar juga lihat guys disitu ada TV nya guys TV nya kecil guys tuh remote nya ada remote TV ada remote AC kipas guys tapi kipas angin nih dapat kopi satu sama roti nanti nanti sudah saya makan satu ini dapet roti Hai terus kita lihat atasnya ini guys pelapunnya timboknya nah ini ada raranya juga raranya dari kaca jadi nggak dapet lemari cuma ya dapat rara tapi kan hanya sebentar aja Hai nah lihat tuh di kacanya besar sekali Yes ini WC nya kita lihat WC nya masih biasa aja guys WC duduk bukan WC ini WC jongkrok bukan WC duduk hai 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 bc nya seperti tugas karena kita cari yang paling ekonomis atau paling murah nah lihat ini ada ada lampu ada jam Hai ini lampunya bisa kita Nyalakan dia coba kita Nyalakan ya nyala mati nyala mati ya Hai nah itu lampu satunya agak miring gitu Hai nih kalau kita sekarang kan musim online guys ini kita butuh tempat untuk fokus ujian guys yang sepi kalau di rumah kadang diganggui adik kalau di kos-kosan rame dan sebagainya cari tempat yang sepi juga cari yang ada internetnya ya bisa disini guys Oke guys itu tadi aja sedikit saja review dari saya tentang hotel selama ini mungkin kalau anda berminat ya ke sini misalnya disini kan tepatnya ya juga cukup strategis untuk penginapan-penginapan misalnya mau keliling kota sini dekat dengan kota juga misalnya anda ingin apa namanya sekolah di bingung cari tempat penginapan sehari di sini juga bisa Oke terima kasih dari saya mungkin sekian dulu tetap dukung channel ini dengan like subscribe and comment apabila bermanfaat kalau enggak bermanfaat ya sudah usah-usah resmi ini aja saya sekian dari saya mungkin dari saya segitu dulu terima kasih dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih